Sub indo by broth3rmax 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 Tadi doktor baru saja bagi ubat untuk menangkan Puan Juliang. Doktor kata dia ada darah tinggi. Jadi berapa lama dia kena tahan di sini? Sekurang-kurangnya 24 jam. Okey. Cik Amir boleh masuk tapi tolong jangan kejutkan dia. Okey. Baiklah. Terima kasih. Kau modai cinta yang ku beri. Inikah caramu membalas sayangku. Kau bukai sayangku untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkan ku sesuka hatimu. Sudah cukup, cukup, sudah. Cukup sama sekali saja. Mak! Ayah! Ayah! Cepat pula dia balik. Apa halnya? Entahlah. Ayah, kita kena fikir yang sekarang juga. Kenapa? Julia. Kenapa? Helo? Ayah... Maaf, Abang tengah mesyuarat. Nanti Abang kau balik. Okey. Ayah! Ayah. Ayah, ayah. Ayah... Ayah. Ayah! Ayah. 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 Terima kasih. Ramai reporter datang tadi. Kes ini mesti keluar berita punya, Datuk. Ya Allah, kenapa jadi macam ini? Tak apa, Kak Lam. Tunggu sampai saya datang. Saya datang sekarang juga. Okey, ini nanti... Sophie, jom ikut Daddy. Pergi mana, Daddy? Saya... Polis tangkap Bernard. Apa yang Bernard dah buat? Satu kes bunuh dan satu kes cubaan membunuh. Bila dia kena tangkap? Tadi. Dan sekarang, polis dah bawa ke balai untuk dia soal siasat. Jomlah cepat. Sophie sebenarnya tak berapa sihat Daddy. Dia berkata Daddy pergi dulu ke? Sophie sakit? Sikit. Okey. Sophie balik rumah rehat. Nanti apa-apa dia beritahu. Okey. Apa yang kau dah buat ini penat? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Mak baru nak telefon Ain. Kenapa, Mak? Berita dah keluar dah. Suspek dalam kes Ain dah kena tangkap. Ya, Mak? Ya. Polis cakap apa? Biasalah, polis nak buat siasatan dulu. Mak nak cerita panjang pun tak erti. Nanti tengok sendirilah. Ya? Alhamdulillah, akhirnya kena tangkap juga dia. Ain nak senang jumpa dia. Ain nak tanya dia apa yang Ain dah buat di dia sampai dia nak bunuh Ain. Yalah, suka hati. Dah selesai dah hal kedai? Ain? Tadi Ain ada pergi ofis abang nak ambil kunci. Tapi tak ada di ofis. Eh, Amir ni. Tak boleh harap langsung. Tak jumpa dia lah. Dia pun tak beritahu dia nak keluar. Takpelah, nanti Ain jumpa dia juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Inilah Amir kawan-kawan Ju. Ayah. Ayah. Genja ya. Cukup cukup surah Cukup sampai disini saja Cukup cukup surah Cukup sampai disini saja Cukup cukup surah Cik Amir, dari tadikah di sini? Ya Tak kerjalah ini Tak Terima kasih kerana jaga Ju Insya Allah Ju tak ada apa-apa, Pakcik Pakcik Tapi Kalau nak tahu lebih lanjut Saya rasa nanti Ayung kena tanya dengan doktor Ya Asyik baik Amir ada Dah laju surang-surang di sini kan Cuma sekarang ini saya risaukan Saya takut Azwan datang balik kacau Ju macam tadi Azwan Apa dia dah buat dengan Ju? Ya Allah, patutlah Ju ini stres Tengok Azwan di sini bukan bukan Ayah Ayung telefon Azwan sekarang Telefon dia sekarang Ayah nak cakap dengan dia Tak payah ya Orang macam ini kita ajar satu cara saja Selamat malam dan salam satu Malaysia Tajuk berita utama Sintis Malaysia harumkan nama Malaysia di Geneva Polis menahan lagi seorang suspek yang disyaki terlibat dalam kes pembunuhan Fadila Haris Eh Manalah Daddy kamu ini Sofia Dari tadi tak balik-balik lagi ini Mama telefon pun dia tak angkat Mama Sofia tengok-tengok berita ini kan Mama Panjang umur dia Oh Sofia Sofia Marilah Mari kejap Tengok siapa datang itu Apa lagi Mama Kan Sofie kata Sofie tengok tengok berita ini Marilah kejap Tengok siapa yang datang itu Apa Mama ini tak habis-habis lagi Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Saya Inspektor Jaafar Dari unit siasatan jenayah Mekin Aman Kami ada membawa baron Untuk menahan Encik Sofia Aisyah binti Yusof Untuk membantu siasatan kami Encik bawa dia Sofia Sofia dah buat apa ini nak Encik beri kerjasama Encik Apa salah anak saya Encik Apa Encik pergi ke balai Boleh tolong tunggu Ayah balik Dulu tak Encik Bawa dia Sofia Sofia Dia Dan Dewan Dia Wurah Dia 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 liner dedah Bila Mak sampai? Siang tadi, Ju. Mak, Ayah dan Ayung ada di sini. Tak payah bangun. Doktor tak bagi, Ju banyak sangat bergerak. Rehat, ya? Ayah dan Ayung mana, Mak? Mereka baru setengah jam tadi gerak pergi rumah Wan. Wan buat apa di sana? Ayah nak jumpa Wan. Azuan tak ada rumah. Tak tahulah bila dia balik. Wan, kalau macam itu boleh tak kami... Hei, aku tak nak dengar apa-apa. Betullah. Kamu dengan anak aku tak ada kena mengena lagi dah. Betul, aku tahu. Anak kau dengan anak aku dah tak ada apa-apa. Tapi tolong beritahu anak kau suruh dia jauhkan diri daripada anak aku. Kalau aku dapat tahu dia terus susik, kacau Julia, aku akan ambil tindakan. Datang tak dijemput. Lepas itu nak ugut-ugut kami. Patutlah Julia tu kuang hajak. Bapak burik anak rintik. Puan, boleh tak jangan cakap macam itu dengan ayah saya? Hei, suka hati akulah. Rumah aku. Tidak. 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 Saya nak ayah-ayah. Ayah kau dah mati dah. Ma. Apa lagi? Ayah dan Ayah datang sini sebenarnya nak apa? Tidak. Biar ayah cakap. Ayah tahu kau dengar Julia dah tak ada apa-apa. Tapi kenapa kau terus kacau dia, usik dia? Kau tahu tak Julia dekat mana sekarang ni? Julia dekat hospital. Pagi tadi saya tersempat dengan Julia, setiap jumpa dengan Amir. Takkanlah tiba-tiba boleh masuk hospital? Betul. Julia dekat hospital. Dia dengan bayi dalam keadaan bahaya. Semua disebabkan kau. Ayah jangan main duduk-duduk. Saya tak buat apa-apa pun. Saya terserempak saja dengan Julia. Kalau terserempak, kenapa mesti tanya anak Amir atau anak Azwan? Kenapa mesti pukul Julia depan orang? Suka hati saya lah saya nak buat apa. Ayung dah cakap kan? Anak itu anak Azwan. Anak Azwan lah. Apa nak tanya lagi? Ayung datang sini. Ayung nak beritahu yang Ayung dah buat rekod polis. Lagi sekali kalau Azwan dekat dengan Ju, siap Azwan tahu. Hei! Korang balik. Sebelum aku yang panggil polis. Hei! Jom, 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 jom. Ingat. Kalau kau terus kacau Julia, aku akan menggunakan. Hei! Ingat, ingat, ingat. Ini. Apa yang Wan dah buat dengan Julia pagi tadi? Aunty. Aunty, Kat rasa Kat bayi dulu kot. Tak perlu. Kat bakal isteri Wan. Kat layak tahu semuanya. Kat duduk dia begitu. Jawab! Cik Sofiyah. Cuba Encik Sofiyah betul-betul salah kepada saya. Kenapa Bennett beriaya tuduh Encik Sofiyah? Tuan Encik Afar, anak oram saya dah jelaskan tadi. Yang mana Sofiyah tahu bahawa Bennett memang ambil rasuah daripada subkontraktor. Saya tahu. Tapi benda tak ada kaitan dengan Panurahin atau Fadila. Tapi Encik Sofiyah ada. Kenapa? Dia memang nak naya saya. Itu saja saya boleh cakap. Tuan Jafar. Encik Sofiyah dah pergi kerjasama sejak dari awal sampai sekarang. Jadi kalau Tuan tak dapat perurusan dengan Encik Sofiyah, boleh saya bawa dia pergi sebab dia tak sihat. Dia perlu makan ubat dan rehat yang secukupnya. Tuan Encik Sofiyah. Baik. Awak boleh dibebaskan dengan jaminan polis. Pergi jumpa Sarjan Rohana untuk dapatkan segala dokumen pembebasan awak malam ini. Tapi ingat. Tangan ke mana-mana selagi selesai-selesai kes ini belum selesai. Baiklah Tuan. Tentang hal itu, Tuan yang risau. Dengan saya, Tuan. Syafiyah. Terima kasih Tuan. Boleh. Tuan. 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 Beesok pukul 9 pagi, kita minggu di ofis Cik Sofiyah. Untuk apa? Encik Sofia, ini bukan kali pertama saya menjalankan kes jenayah. Saya tak faham. Kalau Encik Sofia nak saya tolong Encik Sofia, Encik Sofia kena berterus terang dan jujur tentang apa saja yang berlaku. Terutamanya tentang tuduhan Bennett yang kaitkan Encik Sofia dengan Nurani. Abang tak faham. Abang kenal benda itu tapi apa kaitan dengan Ayn? Tuan Ta, dia kata kawan-kawan Ayn. Tengok itu, orang tengah siri dia buat lawa pula. Mana dah tahu kukuk dia jelas sebab Abang nak kahwin dengan Ayn? Abang, Abang patutnya tanya pada diri Abang sendiri. Kenapa benda itu nak bunuh Ayn? Mana tahu Abang ataupun syarikat Abang pernah sakitkan hati dia? Dia nak balas dendam. Dia tak dapat cari Abang, dia carilah Ayn. Setahu Abang, tak ada pula Abang sakitkan hati dia. Dan dia pun bukan setah Abang. Abang tak tahu. Bernit itu setahil Dato Yusof dengan Sofie. Sumpah, Daddy. Sofie tak tahu pun macam mana Bernit boleh tuduh Sofie macam itu. Sofie ada bukti yang Bernit ambil rasuah. Ada. Ya, Sofie dah cakap dengan Bernard hari itu, tapi tak sangka pula Bernard nak tuduh Sofie bukan-bukan. Tak sangka pula dia nak fitnah Sofie. Kalau macam itu, Daddy akan bersihkan nama Sofie dari fitnah ini. Besok pagi-pagi, Sofie serahkan kepada Daddy segala info aktiviti rasuah Bernard. Kita serahkan kepada loya. Okey. Orang tak suruh pun ambil telefon siapa-siapa. Lagipun orang sakit sikit saja. Ini sikit apa korang macam ini? Ju tahu tak kandungan Ju ini ada risiko tinggi untuk kukuh. Dah. Ayung nak Ju beritahu dengan bos Ju yang Ju dah tak boleh dan nak kerja berat-berat, nak gerak banyak-banyak. Asyik baik Amir beritahu tahu kalau tak. Okey. Orang perlu pun nak cakap terima kasih dengan Amir. Ayung telah berikan telefon sekejap mesej dia. enak siapa? Ah program ayu pah CRIS! Oh.. Terima kasih. Terima kasih sehingga hari ini. Kan Amir dah cakap Ain duduk rumah buat sementara waktu ini. Tak payah keluar. Wah. Kejap saja, Mak. InsyaAllah Ain tak ada apa-apa. Noor temankan Kak Ain ini. Risau lah, Mak. Nanti Noor ada kelas. Takut kau tak sempat pula. Tak apalah. Mak jangan risau. Eh? Ain nak pergi mana sebenarnya? Ain? Ain nak tahu siapa Julia dalam hidup Abang Amir. Ain. Malam tadi, Ain ada baca mesej Julia pada Abang. Dia kata terima kasih untuk hari ini. Ain. Semalam Ain dah beritahu Mak Ain. Ain pergi ofis Abang, Abang tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada apa-apa esok saya dah keluar dah. Nanti lepas ini awak terus balik Teluk Intan kan awak masih di KL? Ya, di KL saja. Sebab saya dah kerja di KL dah, kan? Kalau awak perlukan apa-apa, awak telefon saja saya. Insya Allah saya akan tolong awak setakat mana yang saya mampu. Terima kasih, Amir. Ju, saya kena pergi dulu sebenarnya. Saya ada hal sikit nak kena setelkan. Nanti awak jaga diri. Jaga kandungan. Okey, Pakcik. Okey. Okey. Jaga diri. Awak juga. Ayung. Ya? Saya balik dulu. Nanti kalau Ju perlukan apa-apa, beritahu, ya? Insya Allah, Amir. Okey. Dia masih sayangkan Ju. Oh, ini dia. Cantik. Istiara. Kan awak dah cakap dengan Kak Aini. Jangan panik. Saya dengan Kak Ju tak ada apa-apa pun. Awak sanggup kerak jari lah. Zaman sekarang ini tak macam zaman dulu. Sekarang ini, seorang pun boleh bercinta dengan suami orang. Jadi... Kak Aini tak percaya Alung lah. Kak Aini. Kak Aini. Kak Aini. Dah lega? Apa yang saya salah makan? Semalam kita beli kuih di bawah semalam, kan? Atau dah berisik. Mengandung. Ini dokumen yang saya ada tentang aktiviti penat. Saya harap kita takkan ada masalah sebab dengan dokumen yang kita ada ini, saya akan gunakan di mahkamah nanti untuk buktikan yang benar memang ada niat untuk anaya Encik Sofia. Saya tahu anak saya tak bersalah. Terima kasih, Daddy. Daddy pun tahu, Aini itu kawan Sofie. Takkan Sofie nak anaya kawan sendiri, kan? Betul. Okey, Datuk. Saya harap Datuk dan Encik Sofia tak kisah kalau saya bawa dokumen ke pejabat saya dulu. Kita persilakan. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebenarnya saya ganggu awak. Saya Ain. Ain mana? Noor Ain. Isteri kepada Amir. Kenapa? Boleh tak kita jumpa? Sebab saya ada hal penting. Cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Hai. Hai. Maaflah saya suruh awak datang ke rumah saya. Tak apa. Sebab saya tak boleh keluar. Amir tak pagi. Tak apa. Kenapa awak nak jumpa saya? Awak dengar Nami satu universiti kan? Ya. Awak kenal Julia? Kenal? Kenapa? Saya sebenarnya tak kenal Julia. Sampailah malam tadi dan hari ini. Saya nak tahu sangat siapa Julia sebenarnya. Okey. Motif awak nak kenal Julia? Entahlah. Tidak hati saya dapat rasa sesuatu yang Amir dan Julia ada sesuatu. Mungkin Ju memang ditakdirkan untuk bertemu jodoh semula dengan Amir. Awak orang tak nak jadi perampas atau berosak rumah tangga orang. Cukuplah awak dengan apa yang jadi orang ini. Cukuplah awak dengan apa yang jadi orang ini. Tapi bolehkah Ju lawan tadi? Puan Julia? Okey, saya. Ada sesuatu yang Puan Julia perlu tahu berkenaan kandungan Puan. Mana awak tahu? Sebab saya ada pergi... ...ofis Amir. Dia tak ada di ofis. Lepas itu... Julia. Aku sangka kau dah tak akan muncul lagi dalam hidup aku. Tapi rupanya kau tetap datang untuk rosakkan kebahagiaan aku. Okey. Saya rasa keluarga Amir ini tak cerita benda yang sebenarnya lagi dekat awak kot. Apa maksud awak? Yalah, mesti mereka nak pertahankan Amir kan? Saya tak faham. Sebenarnya macam ini. Untuk pergetahuan awak, Amir ada hubungan sulit dengan Julia. Tak apa. Jangan risau. Saya boleh tolong awak. Kita dengar ada sedikit isu dengan kandungan Puan. Ada apa-apa jadi pada bayi saya, Doktor? Insya Allah, bayi Puan selamat. Tapi buat masa ini, apa yang kami dapat tengok di skan ini, Puan ada masalah dengan placenta previa. Doktor, tapi perempuan dalam lingkungan umur macam Julia ini jarang dapat simptom macam itu, kan? Memang. Tapi Puan Julia mengalaminya. Mungkin dia terlalu aktif. Dalam masa yang sama, dia juga stres. Bahaya tak, Doktor? Puan kena banyak berehat. Tapi kalau berlaku pendarahan, Puan kena segera datang ke hospital. Kalau dah sampai ke Minggu 36 dan keadaan masih begitu, Puan perlu jalani Seksyen C. Saya tak kisah pun. Kalau Doktor nak buat apa, janji saya nak anak saya selamat saja. Insya Allah. Puan dah tahukah jantina anak Puan? Puan nak tahu sekarang atau nak tunggu sampai pesalin nanti? Sekarang? Insya Allah, Puan akan dapat anak perempuan. Dapatlah Ayung pakai kenda keraun. Keraun. Mencari Puan. Keraun. Wan. Ya, Ma. Najib dah nampak ciket ada di bawah. Dah bersedialah nak bincang dengan Wan pasal majlis nikah kamu. Okey. Buat apa itu? Tak ada apa-apa. Sebab tengok Facebook perempuan jahannam itu lagi. Tak adalah, Ma. Nanti rumahlah. Cepat. 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 Insya Allah. Kalau ikut cakap Zu, bukti memang menunjukkan yang Bernard nak buat Naya pada Sofi. So? Kita dah tak ada benda untuk dirisaukan lagi. Siapa cakap kita tak ada benda yang nak dirisaukan lagi, Di? Benda apa yang Mama risau sangat itu? Hmm? Pasal penyakit Sofialah. Mama tak fahamlah kenapa Sofialah sanggup mengorbankan nyawa Sofialah semata-mata seorang lelaki. Sofi pun dah fikir pasal hal itu. Jadi Sofi setuju untuk berawatan? Mungkin. Tapi bergantung pada keadaan. Daddy dengan Mama tunggu dulu. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, Sofi akan berubat. Tapi kalau tak, biarkan je lah. Sofialah. Mama belum habis cakap dengan Sofialah lagi. Sofi pening, Mama. Baru lupa makan ubat. Sofi nak tidur. Selamat. Syukah. Dia yang peningkong rusak. Dia yang sangat lupa. Mesti hilang dan sepenuh�� neng. Dia yang keadaan gonna! Dia dieatang tiga. Dia itu tak sitten. Aku punnah lagi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati